Halo teman-teman lagi dengan channel Muslim Abu Shah kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk belajar mengganti seal cover clap pada Kia Picanto tahun 2008 ya lampu lampu bulat membuka cover pallet ini ya dia harus buka ini Nah tadi saya coba mencari celah supaya kita tidak perlu membuka ini karena ini membuka ini terlalu rumit ya karena ada baut yang harus kita buka dari bawah sangat rumit ya jadi untuk membuka cover clap ini kita nanti akan mengganti seal yang ada di sini karena kemarin itu saya mendapati bahwa disini terjadi semacam merepesan oli ya Nah ini terjadi hanya saat mesin dalam kondisi hidup dimana oli kan dipompa ke atas sehingga dari atas clip ini dia yang tersangkut di sini dia akan melembes keluar ya kemudian nanti dia akan jatuh ke bawah jatuh ke bawah melembes di bawah lama-lama sehingga saya mengambil inisiatif untuk mengganti silnya untuk membuka ini kita perlu yang pertama perlu melepas ini bisa sudah lepas dia membuka ini tentunya Hai bila saya buka kemudian nah ini juga sudah saya lepas ya ada baut di bawah bisa lepas nah ini sudah saya lepas ya kemudian Hai kemudian yang ini posisinya di sini Hai posisinya dan udah kita lepas juga keadaan disini bawahnya ini ini sini kemudian ini ada disini juga ada ya kemudian ada di bawah sini nah yang menjadi kesusahan bagi kita adalah untuk melepas yang ini kita paksa saya membeli kunci yang yang berbentuk L ya membuka ya tanpa melepas ini ya jadi tinggal sudah saya lepas kita tarik aja Hai nah ini dia kenapa ini bisa merembes disini ini udah saya bersihkan tadi ya kenapa bisa merembes disini ini karena ini ada karet sil ya karet sil ini seiring dengan waktu umur pakai ya dia akan mengeras sehingga sifatnya tidak lagi eh membuat menjadi sil dia atau menahan cipratan-cipratan oli ya tidak rapat lagi tekanannya antara sifatnya dengan yang ini ya jadi ini semuanya bisa kita lihat memang dari ini ini udah keras ya udah keras sehingga elastisitasnya berkurang Hai beda dengan yang baru kalau yang baru memang dia lebih lebih lembut ya makanya terjadi kebocoran dan ini bagi kita sebagai pemilik mobil janganlah takut berlebihan ya karena mobil-mobil tua ya itu biasanya persoalannya ya seperti itu ada komponen-komponen yang yang sudah tua ya sebenarnya sudah layak diganti tapi dengan berbagai alasan mungkin karena ketidakterjangkauan komponennya atau jarang kita lihat atau ketidaktahuan kita sehingga kita tidak mengganti ya Hai sehingga pada masanya dia akan bocor ini adalah salah satu kasus yang terdapat di atas posisi mesinnya sehingga kita bisa melakukan pergantian sendiri lain kasusnya kalau terjadi di di tempat-tempat tertentu misalnya di sil prosengkol itu ada tertutup dia dengan transmisi kemudian ada ada sil prosengkol bagian depan juga dia tertutup dengan komponen-komponen lain sehingga ah cara menggantinya itu akan lebih rumi karena dia harus membongkar komponen-komponen lain nah tentu ini kalau kita tidak mampu bekerja sendiri ya kita bawa ke tukang bengkel dan saya yakin semua persoalan itu akan beres ya jadi bagi kita orang-orang yang sering memakai mobil tua jangan lupa kita lakukan perawatan yang benar yang baik ya ada masuk perawatan berkala dan ada perawatan yang jangka waktunya lebih panjang ya kalau yang berkala itu seperti cek air pendingin ya cek oli kalau ini oli metik ada oli mesin oli-oli eh eh Hai rem ya kompor steering dan lain-lainnya lah kita cek secara rutin sehingga tidak menimbulkan dampak bagi yang lain Oke begitu saja informasinya yang dapat saya sampaikan nanti kalau sudah datang barangnya saya juga akan menjelaskan kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat nah ini saya sudah mengganti sil dengan yang baru ya ini yang lama nah ini yang lama seperti yang saya sampaikan kemarin itu sudah sedikit keras ya bukan sedikit memang sudah keras sehingga dia tidak mempunyai lagi sifat elastisitas sehingga mengakibatkan oleh itu bocor ya Nah di sini bisa kita perhatikan ini yang di bagian bawah ya ini untuk bagian atas atau bagian luar nah posisi masangnya seperti ini nah ini untuk yang baru dapat kita lihat untuk bagian atas itu mempunyai semacam alur ya sedangkan bagian bawah dia sifat lebih kepada lancip ya lancip sedangkan ini lebih tumpul ya jadi ini sebenarnya hanya untuk membedakan mana yang yang untuk dipasang posisi bawah dan mana yang dipasang untuk posisi atas ini saya mengambil ini yang posisi atas atau bagian luar sedangkan yang ini yang agak sedikit lancip itu untuk bagian dalam sehingga dia mengikat jadi begitu kita masukkan dia setengah ini juga ada semacam pembatas ya nanti sampai pembatas ini dia akan masuk ke dalam ada sebagian lagi yang menonjol ke bagian luar yang berfungsi untuk menekan ke cylinder head ya yang untuk mengantisipasi bocornya oli yang nanti ada di sekitaran sini nah kalau ini tadi ini kita pasang ini hampir sudah rata dengan posisi ini ya sudah rata tidak ada tonjolan yang lebih besar oke nah ini kita sekarang akan memasangnya sesudah kita pastikan posisi silnya bagus ya tidak ada yang posisi keluar maka kita masukkan pelan-pelan karena seharinya kita cabut dulu eh ini kita cabut ini kita cabut ini kita cabut ini kita cabut ini kita kita paskan lubang lubangnya dulu nah kalau posisi lubang lubang bautnya sudah pas ya kira-kira sudah pas ini maka kita siap dengan memasang baut ya nah ini kita pasang semuanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya Nah hati-hati saat kita memasang baut usahakan posisinya apa apa berseberangan ya jadi kalau membentuk silang ya karena disini ada yang di kemari nanti kemari kemari kemudian nanti baru dipasang disini tujuannya untuk apa tujuannya adalah untuk jangan sampai kita memasang mengikat misalnya terlalu kemari dulu sehingga nanti dia akan tidak seimbang sehingga mengakibatkan ini menjadi tidak tidak rata ya sehingga itu akan mengakibatkan nanti olinya tetap bocor nah untuk memasang rumah saringan udara ini ya itu ada dua dibukan utama ini kemudian yang di sebelah dalam dan dimasukkan kemari sedangkan yang ini dimasukkan kemari ya jadi sedangkan yang ini itu lubang seringan udara seluruh udara ini nanti dihubungkan kemari ini tinggal masukin aja begini ya karena ini posisi nanti ke resonator udaranya nah ini kita sudah selesai mengasang ya mudah-mudahan tidak ada lagi rombokan oli disini ya oke itu saja sekedar berbagi informasi bagaimana cara mengganti silu koperklap ya pada tiap ikan po tahun 2008 mudah-mudahan tidak lagi terjadi kebocoran ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati